bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tadi dimana saja berada nah inilah teknik dari kami bagaimana cara menanam padi yaitu dengan teknik pengendalian hama secara alami jadi proses ini saya lakukan dengan cara menangkal hama baik itu hama yang merusak tanaman padi ataupun tikus yang biasanya berada di pematang ini biasanya saya lakukan penanaman tanaman pagar berupa tanaman jagung ya sehingga pematang-pematang ini tidak ditempaki oleh tikus untuk bersarang dan tanaman padi kita juga aman sekilir ini semua seperti ini nah selain tanaman jagung juga saya tanami tanaman cabai di pematang-pematang sawah ini sehingga pematang sawah kita terlihat kelihatan bersih dan tikus tidak mudah bersarang ada juga jenis kacang-kacangan yang saya tanam ini kondisi sebagai pagar jadi pastinya dapat mendapatkan mendatangkan keuntungan keuntungan buat kita juga nah ini ada tanaman terung ya sudah mulai berproduksi panen sambil menunggu tanaman padi kita panen kita memanfaatkan lahan-lahan pematang sawah untuk proses penanaman ya seperti itu ini sampai disana saya tanami semua ada juga tanaman-tanaman rufigea yaitu tanaman-tanaman penangkal hama yang sudah pernah juga saya ulas videonya jenis bunga-bunga rufigea zinia nah selain itu tanaman tomat juga ada saya tanam dan ini sudah saya pernah memberikan informasinya beberapa bulan yang lalu penanaman tomat organik di pematang sawah kemudian ada tanaman kacang tanah ya ada juga semangka disini yang saya tanam ini tanaman semangka di atas bedengan seperti ini sampai di ujung sana nah ini juga kondisinya semangka kita sudah mulai berbuah seperti ini tanaman tomat kita habis panen sudah hampir sebulan kita panen tanaman tomatnya dan memang tomat ini sudah tidak produktif lagi sudah tua dan ini saya sudah gantikan lagi dengan tanaman cabai cabai besar seperti ini nah nah ini bisa teman-teman lihat kondisinya saya kelilingi semua tanaman pagar jadi fungsinya juga tanaman rufigea ini adalah memancing hama penyerbuk dan hama predator ya untuk menjaga tanaman padi kita dan proses penanaman padi ini saya lakukan secara organik ya sahabat tani nanti saya akan ulas videonya kita tunggu sampai panen ini bunga rufigea semua seperti ini kondisinya di samping-samping pokoknya semuanya pinggir-pinggiran pemotan sawa ini saya tanami tanaman-tanaman pelindung jadi proses penanaman padi ini betul-betul kita tidak menggunakan pesticida kita ingin coba bagaimana hasilnya ya sahabat tani nah mungkin ini sedikit teknik dari kami cara memanfaatkan lahan persawahan di pematang sawah dengan menanam tanaman-tanaman yang sebagai penangkal hama jadi sambil kita menunggu hasil panen padi tanaman hortinya juga kita bisa panen selamat mencoba di rumah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati